Salve, jadi belum menjawab pertanyaan saya ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 1-11, ya itu yang ditulis oleh orang katolika, jadi tentu saja orang katolika percaya itu. Nah, masalahnya adalah bagaimana Yesus bisa jadi manusia tanpa mendapat dosa? Kalau dia menjadi kembali seperti Adam, berarti dia bukan dari turunan Adam. Kan semua turunan Adam berdosa, terus dia bawa ke manusia, itu lain sekali, berarti Yesus bukan manusia, dia alien sebenarnya, ya kan? Alien dia, Yesus itu manusia atau alien menurut kamu? Dia manusia atau alien? Tidak pernah terjadi inkarnasi kan, kalau dia alien? Iya kan? Soalnya kalau dia mau jadi manusia, berarti ya memang konsekuensinya harus berdosa. Nah bagaimana caranya? Bagaimana ketuhanan Yesus menyelamatkan kemanusiaannya? Karena yang namanya manusia, no way, selesai. Bejat total kan? Bagaimana Yesus tidak bejat total? Bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia Yesus? So, coba jelaskan. Terima kasih.